Halo pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua dan dimudahkan rejekinya hari ini, amin Berita terbaru hari ini datang dari pernyataan Bagus Kaffi yang mengejutkan Namun sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya seputar timnas Indonesia Oke kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pemain muda timnas Indonesia Bagus Kaffi mengaku dirinya sangat betah berada di Belanda Bahkan pemain asal Magelang ini mengatakan dirinya sama sekali tidak merindukan hal-hal yang ada di Indonesia Sejauh ini Bagus Kaffi merupakan pemain dari Jong Utrecht Namun saat ini masih belum mendapatkan sinyal perpanjangan kotrak di klub Belanda Dia juga tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 jelang piala AFF U23 2022 di Kampoja mendatang Pemain berusia 20 tahun ini telah bergabung dengan Jong Utrecht sejak Februari 2021 lalu Memang Bagus Kaffi sempat belum mendapatkan kesempatan bermain karena sedang mengalami pemulihan cedera Tapi pada akhirnya Bagus Kaffi melakoni debut bersama Jong Utrecht Bahkan di beberapa pertandingan uji coba Bagus Kaffi menunjukkan kualitasnya Dia sempat mencetak gol pada pertandingan uji coba tersebut dan membuat tim asuhan Derij Kalesik ini bisa meraih kemenangan Uniknya Bagus Kaffi justru mengaku tidak kangen sama sekali dengan Indonesia selama berkarir di Belanda Dia juga mengatakan tidak terbayang-bayang masakan Indonesia selama di Eropa Hal itu lantaran dia menilai karena kebiasaannya yang sudah terbiasa jauh dari rumah Bagaimana pendapat kalian?